Intro Al-ifthar wa'ala tamri' Yaitu berbuka puasa dengan menggunakan kurma Ada sunnah Ada anjuran dari Nabi SAW Jadi kalau buka puasa Kalian Sebelum minum air Sebelum makan gorengan Sebelum kolek atau sirup Sebelum yang lain Kurma dulu Kalau yang belum biasa biasanya gak begitu doyan Dimana gitu Kurang asing Tapi kalau yang sudah sering Yang biasa itu ya carinya kurma Mereka udah biasa Tapi biasakan karena ini ada anjuran Dari Nabi SAW Kita kerja Dapat pahala Dari hadith yang disebutkan disini Karena Rasulullah SAW Yuftiru Qabla'an yusalli Rasulullah SAW biasanya Yuftir Artinya makan Buka puasa Buka puasa Qabla'an yusalli Sebelum beliau sholat Ala Rutabat Dengan menggunakan Dengan memakan Rutabat Beberapa butir Rutab Rutab artinya Kurma yang muda Kurma yang masih Sengah mateng Sengah mateng Itu Termasuk Enak rasanya Dan juga Paling dianjurkan itu Ya Rasulullah Tapi gak maksakan diri Artinya Enggak harus cari Harus rutab Enggak Rasulullah SAW Kalau ada rutab Beliau makannya Dengan beberapa butir rutab Maka beliau makan Beberapa butir Kurma Sunnahnya itu Tiga Satu Witir Dengan witir Witir artinya Ganjil Hilangannya ganjil Makannya satu Atau tiga Atau lima Atau tujuh Nah kalau gak ada Kurma Hasa Hasawatin Minma Beliau meneguk Beberapa teguk Dari air Jadi Level orang Paling bagus Berbuka puasa Dengan Pertama Kutob Itu kurma Setengah mateng Kedua Kurma Ketiga Kalau gak ada kurma Bukan kolek Air putih Air putih aja Air yang Gak ada rasa Gak ada sirup Gak ada apa-apanya Itu dulu yang diminum Baru yang lain Kenapa? Karena kalau air itu Netral Perut gak kaget Kurma kan manis Kurma itu Walaupun dia manis Tetapi Memiliki Zat Disebut Gula Yang gulanya tersebut Positif Artinya gula tersebut Langsung bisa dicerna Oleh Badan kita Langsung dia bisa Ngambil Paedahnya Jadi kalau kita Konsumsi gula Gula biasa Gula Gula merah Gula Apapun itu Itu biasanya Dalam perut Perlu diproses dulu Baru Tubuh bisa mengambil Manfaat dari gula tersebut Tapi kalau kurma Tidak Dia manis Dan manisnya itu Langsung bisa Memberi manfaat Kepada tubuh Hanya bagus Dimakan Ketika Berbuka puasa Dan juga Dianjurkan dalam beberapa Riwayat Ketika sahur Sahur juga Setelah makan Makan kurma juga Untuk Itu bagus Untuk kesehatan